Dari Jawa Tengah, di Brebes, satu keluarga terpaksa mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Kondisi ini sudah berlangsung selama hampir satu tahun terakhir. Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi pulen. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Keadaan ini Sokeh jalani bersama anak pertamanya, Siti Atika, dan ibu kandungnya, Sudina. Uang hasil buruh tani pun tak cukup untuk membeli beras. Ia pun terpaksa membeli nasi aking, seharga Rp 2.500 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibanding beras layak konsumsi yang harganya Rp 7.000 hingga Rp 10.000. Sokeh belum pernah mendapatkan bantuan beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah. Apa adanya gitu ya, kemampuannya gitu ya. Sejak pernah, pernah perekonomi lagi, agak pasang surut. Apa adanya gitu ya, hanya bisa menjabat apa adanya. Sejak kapan makan nasi aking ini? Ya, sejak tahun-tahun baru ini, sudah satu tahun-tahun tahun. Kehidupan Sokeh yang serba kekurangan memancing ibah para tetangga. Sesekali tetangga membantu Sokeh dengan beras atau uang sekadarnya. Rumah pun setali tiga uang. Bantuan bedah rumah miskin yang diberikan pemerintah belum pernah Sokeh rasakan. Sudah berapa lama Pak seperti ini? Ya, ya hampir dua tahun lah. Sudah begini kan. Mau rupiahnya ini tahun baru mulai ambrak gitu. Kalau paswai sendiri, pekerjanya apa Pak? Tukang, tapi kadang-kadang kalau dia ada kerjaan, kalau nggak ada, ya nganggur. Nah, untuk makan sehari-hari Pak? Ya itulah, kadang-kadang nasi aking, kadang kalau saya ada nasi, kasih. Sokeh memiliki lima anak dari istri keduanya. Namun karena alasan ekonomi, istri dan anak-anaknya pun meninggalkannya. Ia kini hidup bersama ibu dan anaknya dari istri pertama. Triono Saifulo, melaporkan untuk NET.